Polres Tabe Surabaya terus gencar untuk memerangi gangster. Kali ini Sat Bin Mas, Polres Tabe Surabaya, langsung turun ke sejumlah sekolah di kota Surabaya untuk melakukan pembinaan dan razia handphone milik siswa. Salah satu sekolah yang menjadi sasaran razia, yakni SMKN 45 Surabaya. Razia dilakukan petugas gabungan bersama tim Resmob saat waktu jam istirahat siswa. Setelah memeriksa handphone para siswa, mencurigai tiga siswa terindikasi ikut kelompok gangster dengan bukti video dan foto yang tersimpan di dalam handphone. Untuk giat kami dari Tabe Surabaya, dari Fusi BIMAS, tujuan daripada giat ini adalah untuk menutihkan daripada kenakanan terbajak, terutama anak di bawah umur, pelajar, selama masalah tawuran, gangster, itu saja. Selain itu, dalam razia ini juga banyak ditemukan isi handphone para siswa yang menyimpan video sur. Untuk memberikan bimbingan kepada siswa, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua. Sementara bagi tiga siswa yang terlibat gangster, akan diserahkan ke pihak kepolisian.